Intro Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Sebelum kita membaca Alkitab Dan mendengarkan renungan harian keluarga Mari kita berdoa Ya Tuhan kami ingin hidup untuk kemuliaanmu Dan bukan bagi kepentingan diri kami sendiri Ajar dan ubahlah kami saat ini Dalam tuntunan firmanmu Ya akan kami baca, dengar, dan melakukannya Amin Pembacaan Alkitab hari ini Rabu 4 Mei 2022 Terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 19 Ayat 13b sampai 14 1 Raja-Raja pasal 19 Ayat 13b sampai 14 Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi Apakah kerjamu disini Hai Elia? Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Ala semesta alam Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu Meruntukkan mezbah-mezbamu Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Judul RHK kali ini Membanggakan diri Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Setiap orang dapat memiliki kebanggaan tersendiri Dalam menapaki kehidupannya Apalagi bila telah meraih kesuksesan Kebanggaan adalah hal yang istimewa Bila itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk popularitas diri Sebab menjadi pelayan Tuhan Yang terpenting adalah hidup benar dan takut akan Tuhan Bukan popular dan mendewakan diri Elia hampir terjebak pada kebanggaan diri semua Yang dapat membuatnya lupa pada kasih dan otoritas Tuhan Allah Terhadap semua orang Kebanggaan Elia pada kesuksesannya Membuat dia menjadi sombong Lupa diri dan dilupakan orang Yang membuatnya depresi Ketika Tuhan memanggilnya untuk kali kedua Dan menanyakan tanggung jawab keimamannya Itu bukan panggilan biasa Tetapi Tuhan mau menegaskan kembali Dan menyadarkan Elia Apa dan bagaimana sesungguhnya pelayanannya Keluarga ku yang dikasih Yesus Hari ini kita belajar dari pengalaman Elia Untuk melayani dan bekerja dengan kerendahan hati Tidak tergodah membanggakan diri Setia bekerja dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan Bukan kemuliaan diri sendiri Jangan sombong dan berbangga diri Tetapi andalkan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Amin Mari berdoa Bapak Sorgawi Tuntunlah kami selalu Agar kami tidak jatuh dalam dosa kebanggaan diri Tetapi ketika bekerja dan melayani Kami sungguh memuliakan Tuhan Amin